Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas merupakan salah satu hari penting dalam sejarah Indonesia. Harkitnas yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi peringatan akan tumbuhnya semangat bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo lahir dan menjadi titik awal dari semakin bangkitnya rasa nasionalisme dan cintakan Indonesia pada para pemuda Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional adalah momen bersejarah yang memperingati semangat perjuangan dan kebangkitan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Di era milenial saat ini, perayaan Hari Kebangkitan Nasional tetap memiliki makna dan relevansi yang penting. Makna dari Hari Kebangkitan Nasional dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menginspirasi dan memotivasi generasi milenial untuk berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Menyikapi adanya sebuah perubahan atau dinamika pada era sekarang ilmenial terkait bagaimana peringatan sebuah Hari Kebangkitan Nasional yang benar-benar dulu beda sekali yang kita rasakan ketika itu tahun 80-an sampai 90-an itu beda sekali. Nah, di mana perbedaan itu terutama kita rasakan pada anak-anak muda. Anak muda-muda dulu kalau sudah hari Kebangkitan Nasional apa namanya, mindset-nya adalah bagaimana kita sebagai generasi muda mampu mengimplementasikan sebuah ilmu yang kita dapat di dunia pendidikan. Mampu memberikan sebuah ide-ide atau gagasan di mana ide-ide yang membangun terkait dengan bagaimana kita mempunyai rasionalisme, patriotisme terhadap bangsa dan negara ini. Nah, itu tidak adalah pas sekarang dengan adanya sebuah dunia IT atau teknologi yang berkembang. itu merupakan mindset. Contohnya dulu, ketika hari Kebangkitan Nasional dan hari-hari besar lainnya itu kita senang kiasa wajib untuk memasang bendera di depan rumah. Itu bagian daripada sebuah penghormatan kepada para pahawan-pahawan kita dan untuk menemukan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa yang sangat kita cinta ini yang terdiri dari berbagai-bagai suku, ras, dan lain sebagainya dengan berbahasa yang banyak, dengan beribu-ribu suku. Nah, ini sangat kita rasakan sangat berbeda. Nah, ini perlu harus kita tanamkan lagi, harus kita bangkitkan lagi seperti namanya kebangkitan. Bangkit. Bangkit untuk mendapatkan atau bisa memberikan sebuah perubahan di mana anak-anak sekarang, anggap saja lah, anak-anak yang lahir atau pemuda yang lahir di atas tahun 2000. Kebanyakan di atas tahun 2000 itu, menurut pendapat saya, itu jarang, jarang mengetahui sejarah bagaimana bangsa ini didirikan. Kebangkitan nasional ini kan satu momentum yang sebenarnya yang harus dipahami dan juga dimanfaatkan sesungguhnya oleh generasi milenial untuk membangkitkan kembali rasa-rasa nasionalisme, kemudian juga semangat berjuang untuk kemajuan secara pribadi dan juga sebagai kemajuan secara nasional akan kira-kira betul. Nah, kalau kita melihat kebangkitan nasional ini kan sesungguhnya beranjak dari perkembangan intelektual sumber daya manusia kita pada masanya, pada masa awal-awal kebangkitan nasional itu yang kemudian sesungguhnya ditikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia kita. Nah, kalau kita melihat dari era kekini, tentunya generasi milenial hari ini harusnya melihat kebangkitan nasional ini juga dilihat dari bagaimana kebutuhan-kebutuhan pengembangan sumber daya manusia ini juga harus terpenuhi. Jadi sebelum kita bicara masalah bagaimana misi Indonesia, apa kita bicara masalah Indonesia di masjidah nasional, jadi yang perlu kita kembali tanamkan baik diri kita sendiri dan kita semua, jadi kita harus memahami apa yang sebenarnya lahirnya hari kebangkitan nasional itu sendiri. Yang pertama, kita harus memahami ikna sejarah hari kebangkitan nasional yang merupakan momentum di mana hari kebangkitan nasional itu adalah merupakan momentum perjuangan secara nasional khususnya rakyat Indonesia, khususnya generasi muda juga, bagaimana membangun sebuah gerakan nasional untuk bangkit, baik dalam konsep persatuan, keragaman kita, jadi tidak ada yang disebut dengan konsep kedaerahan secara menjadi yang memang secara nasional, adanya gerakan nasional menyeluruh bagaimana kita merdeka dan bersatu. Hari kebangkitan nasional juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi milenial untuk berkontribusi dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Semangat perjuangan para pahlawan kemerdekaan seperti Soekarno dan Hatta telah mengajarkan kita akan pentingnya nilai sebuah perjuangan, baik itu hak-hak dan keadilan bagi semua orang. Generasi milenial dapat mengambil inspirasi dari semangat ini untuk berpartisipasi aktif dalam isu-isu sosial, melawan ketidakadilan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Di tengah era globalisasi yang semakin berkembang, Hari kebangkitan nasional menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran nasionalisme di kalangan generasi milenial melalui peringatan ini. Generasi milenial diajak untuk mencintai dan berkontribusi pada tanah air mereka dengan memahami nilai-nilai kebangsaan. Generasi milenial dapat menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk memajukan bangsa Indonesia dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Bagaimana bangsa ini bisa dimerdekakan oleh para pejuang-pejuang kita? Bagaimana Bapak Soekarno, Handan, Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta? Itu banyak sekali sudah mungkin, melupakan, jangankan berbicara masalah perjuangan, masa-masa perjuangan sebelum pemberdekaan, dan di era reformasi saja. Itu banyak pemuda yang generasi-generasi Z ini tidak mengetahui terjadinya sebuah perubahan dalam era reformasi. Nah, ini sangat penting sekali ditanamkan dari pendidikan dasar, SMP, dan seterusnya. Sehingga tumbuhlah kembang bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini, bagaimana kita bisa mengimplementasikan kebangkitan itu di era seperti ini. Sehingga nanti kita sebagai generasi tidak menjadi generasi yang saat ini. Yang saat ini, ya saat ini saja. Dengan tidak melihat daripada sebuah sejarah berdirinya negeri ini. Itu sangat berbahaya nanti ke depannya. Karena dia tidak akan menghargai bagaimana kita bisa berbicara-bicara bangkit, tapi tidak mengetahui sebuah sejarah. Untuk dari kaum minilain yang sendiri, saya itu juga karena saya perempuan melihat kebangkitan nasional, bagaimana agar pemuda ini mengingat kembali sejarahnya Indonesia, ingin agar lebih baik, kemudian ingin lebih maju, dan ingin merdeka mungkin kala itu. Untuk yang saat ini, bagaimana anak muda dan perempuan khususnya untuk memaknai kebangkitan nasional sendiri, menurut saya adalah satu tetap menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, kemudian menumbuhkan nilai cinta tanah air, dan berbuat untuk memajukan bangsa Indonesia. Jadi yang perlu memang diperhatikan, diarahkan dari adanya urusansumasi pemuda yang ada di masing-masing wilayah, di masing-masing daerah, dan tujuh detik yang langsung di tingkat wilayah yang terpikir mungkin banyak apodesa, jadi ini tentunya harus selalu mampu menanamkan yang namanya semangat-semangat nasional. Karena tidak cukup artinya kita membangun sebuah urusansi yang bisa menunjukkan eksistensi urusansi terhadap sebuah tujuannya masing-masing, jadi kedaerahannya mungkin, arti kewilayahannya. Karena tentu kita dalam hal ini lahir di negara Republik Indonesia, itu tentunya harus tetap bagaimana kita berpikir sempit luas secara kepentingan nasional. Maka tidak akan ada jiwa yang disebut dengan pecah belah kita kembali, karena justru ketika tidak ada sebuah pemahaman yang secara umum yang dibangun dari situasi, tentunya keberanusansi pun menjadi sebuah pertanyaan, atau hal yang kita khawatirkan munculnya jiwa ego-ego sektoral atau pecah belah, dan tentunya bagaimana kita membangun kalau pemudahannya sudah terpecah belah. Kebangkitan nasional di era kekinian, kalau saya melihat dalam perkembangan saat ini, generasi milenial sesungguhnya sudah mulai mengambil peran. Dalam berbagai bidang tentunya, baik dari aspek ekonomi, kemudian budaya, tradisi, seni, politik juga, itu kami melihat bahwa perkembangan era kekinian untuk kebangkitan nasional ini, anak muda ini sudah mulai mengambil peran di dalam itu. Contoh misalkan dalam pengembangan unit-unit bisnis, misalkan UMKM, desisi ekonomi semuanya, banyak juga sekarang anak-anak muda sudah melirik di sektor itu, sehingga kalau kita mengatakan bahwa generasi milenial ini belum mengambil peran, tentunya harus kita melihat dalam realitanya bahwa banyak sekarang anak-anak muda yang sudah mengambil peran dalam sektor ekonomi. Belum lagi kalau kita bicara dari sektor politik dan juga dari sektor budaya, bahkan dalam perjalanannya sampai hari ini, banyak sekali kreativitas-kreativitas anak muda dari sisi budaya tentunya itu sudah berkembang. kreasi-kreasinya yang bisa mempengantarkan nama daerah, nama negara itu di kacah internasional. Belakangan ini muncul fenomena di kalangan generasi muda yang cukup menjadi perhatian dan viral di media sosial, salah satunya mengenai kenakalan remaja hingga mengarah pada tindakan kriminal. Misalnya, adanya aksi balap liar di sejumlah tempat di Bali yang rutin dilakukan di tengah lemahnya pengawasan pihak terkait. Bahkan tidak jarang aksi ini menimbulkan korban jiwa baik dari peserta aksi balap liar ataupun pengguna jalan. Penyalahgunaan barang terlarang seperti narkoba dan lainnya juga masih marak terjadi yang tentunya sangat merusak masa depan generasi muda. Marak terjadi aksi bunuh diri di kalangan generasi muda atau remaja baik yang mana sebagian besar berhubungan dengan masalah hidup ataupun asmara. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengatasinya. Adanya sebuah fenomena-fenomena yang tidak lazim, ya. Itu menurut saya karena situasi ekonomi juga akan berpengaruhi itu. Ekonomi dalam sebuah keluarga, ekonomi dalam di masyarakat, dan lainnya mendunia. Itu akan mempengaruhi daripada pikiran-pikiran generasi muda. Sehingga mereka mempunyai sebuah ambisius, ambisi, mempunyai sebuah tujuan. Tapi ketika mereka jalani, oh ternyata beda. Ketika mereka perhatikan di masyarakat, oh ternyata beda. Ada sebuah nanti pemikiran, oh saya tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang seperti apa yang dia dapatkan Mereka sebagai seorang anak pejabat. Itu sudah ada di masyarakat. Ya, mereka akhirnya membuat sebuah keputus asaan pada diri mereka sendiri. Sehingga timurlah hal-hal negatif di era sekarang. Ya, tidak banyak juga orang yang melakukan tindakan, apa namanya, percobaan bunuh diri. Atau melakukan tindakan kriminal yang diluar daripada harapan. Nah, inilah yang membuat ke depannya akan, apa namanya, dinamika yang tidak bagus. Dan itu akan terjadi terus-menerus dan akan membuat, apa, tatanan-tatanan yang ada di masyarakat. Tidak akan berjalan dengan bagus, meskipun ada sebuah aturan-aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu kan tidak akan berguna. Nah, ini menurut saya harus cepat diantisipasi, harus cepat dilakukan sebuah seminar-seminar atau semacam pencerahan baik di dunia pendidikan atau formal atau non-formal. Karena saya perempuan, mungkin saya berbicara dari sudut perempuan dan anak muda. Jadi, perempuan ini kan salah satu pilar untuk membangun atau memberikan pendidikan terhadap anak-anak. Jadi, saya harap ya mungkin sesama perempuan kita saling memberikan kekuatan, saling menguatkan, kemudian saling mengingatkan bahwa perempuan itu adalah orang yang kuat seperti itu ya. Jadi, kita bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak, kepada generasi, karena perempuan ini menurut saya adalah pencetak generasi bangsa yang lebih baik. Jadi, bagaimana kita nanti mendidik anak-anak, kemudian juga membuat agar ke depan ini anak-anak bisa melanjutkanlah apa namanya nilai-nilainya, nilai-nilai dari nasionalisme. Generasi milenial memiliki peran kunci dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik dengan memahami makna hari kebangkitan nasional dan mengadopsi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk mengatasi tantangan zaman modern, melawan ketidakadilan, dan berkontribusi dalam membangun negara. Fenomena saat ini, banyak para generasi muda yang lebih suka keluar negeri mencari kerja dengan berbagai pertimbangan dan alasan, mulai dari ingin mencari pengalaman hingga pendapatan yang lebih besar. Sebaliknya, banyak pencari kerja dari berbagai usia datang ke Bali, sehingga saat ini sektor usaha sebagian besar dikuasai orang lain. Generasi muda yang sekarang ini, kenapa kebanyakan dia bekerja di luar negeri, kenapa tidak di dalam negeri atau di wilayah masing-masing? Itu banyak sekali alasannya sebenarnya, menurut pendapat saya. Pertama, di negara kita, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, itu sulitnya bukan main. Sulitnya bukan main. Kedua, ketika sudah dia mendapatkan, itu upahnya tidak akan sesuai. Upah tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang, kebutuhan yang meningkat, terus upahnya tidak sesuai, itu yang membuat kebanyak generasi jadinya malas. Nah, sekarang adanya mereka, generasi-generasi itu cenderung bekerja di dalam negeri, meskipun pekerjaan yang di luar negeri itu, tidaklah dia menjadi seorang bos, atau tidak seorang yang sifatnya bekerja yang halus, halus saja. Kan ada yang bekerja, contoh saja, tukang cuci piring, ada juga yang bekerja di sebagian teknik, yaitu nyendering, ada juga yang bekerja di perkebunan. Bukankah di negara kita banyak juga ada kebun, ada lahan, ada semacam apa yang bisa kita kelola dengan negeri yang sangat luas ini, dengan negeri yang benar-benar mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tapi, pada intinya, mereka kerja di sana itu, mereka bisa mengumpulkan uang, mereka bisa menyenjahkan dirinya sendiri dan keluarganya. Dari apa? Dari upah yang dia dapatkan. Itu dari upah. Dari upah yang dia dapatkan. Ini adalah bagian dari adaptasi, adaptasi dalam konteks pembangunan, saya rasa. Jadi, satu sisi memang ada anak muda kita yang berangkat ke luar negeri untuk mengembangkan karirnya, dan juga ada banyak anak muda yang mulai mengembangkan potensinya di daerah. Tetapi, yang perlu menjadi catatan hari ini adalah ketika anak muda ini berangkat ke luar negeri, tentunya ini harapannya adalah tidak selamanya berada di luar negeri. Jadi, setelah mengembangkan karir di luar negeri, kemudian cukup waktunya, cukup pengalamannya di luar negeri, tentunya itu pembekal yang sangat baik untuk dibawa pulang ke daerah untuk bisa mengembangkan berbagai potensi daerah yang ada di Bali ini sendiri. Dalam konteks teknologi dan inovasi, hari kebangkitan nasional juga dapat menjadi momentum untuk mendorong generasi milenial dalam mengembangkan solusi-solusi kreatif dan teknologi yang dapat membantu memajukan bangsa. Generasi milenial yang cakep dalam teknologi memiliki potensi untuk berinovasi dan menciptakan perubahan positif dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Ajang kreativitas ini dapat dimulai dari organisasi kepemudaan seperti halnya Karang Taruna maupun yang lainnya di desa-desa. Program kerja organisasi kepemudaan hendaknya menyentuh persoalan yang pada saat ini dan tantangan ke depan. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dapat menginspirasi mereka untuk memanfaatkan keahlian dan pengetahuan mereka guna menciptakan perubahan yang berdampak luas bagi masyarakat Indonesia. Kalau kita berbicara masalah organisasi, setiap organisasi itu mempunyai sebuah tujuan. Tujuannya pasti dengan platform yang bagus, dengan platform pasti yang baik-baik saja, yaitu bagaimana membangun sebuah bangsa yang berawal dari tingkat bawah sampai atas. Nah, adanya beberapa organisasi, ya, kepemudaan, misalnya itu Karang Taruna, peradatan dan sebagainya itu, kalau lidernya, kalau pengurusnya, mempunyai kepentingan pribadi, atau golongan, atau juga kelompok, itu akan bermasalah sekali terhadap organisasi itu. Sehingga tidak akan jelas dia. Ya, misalnya, sebuah organisasi, misalnya Karang Taruna, tujuan pendirian Karang Taruna, itu bagaimana nanti dia menyatukan pemuda-pemuda dalam suatu kelompok, baik desa, kecamatan, atau kota, provinsi, itu jadikan satu untuk apa? satu visi dan misi di sana. Nah, ketika visi dan misi yang itu sudah diatur dalam anggaran dasar, anggaran ramah tangga, terus dipakai untuk kepentingan pribadinya, dipakai untuk kepentingan kelompok, itu semua tidak akan berguna. Semua tidak akan menjadi sebuah organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik masyarakat desa, kota, atau provinsi, apalagi bangsa. Sehingga nanti timul semacam gerbong-gerbong. Nah, dalam pemilihannya pun itu, saya rasa tidak banyak yang yang dengar itu tidak fair. Karena ini punya tujuan seperti ini dan kait-kaitnya dengan politik juga. ya ini saya masukkan misalnya seseorang yang kita masukkan dimasukkan oleh seorang politik masuk ke dunia organisasi massa seperti itu. Ini berbahaya. Karena dia akan harus mengikuti orang yang dia titipkan. Orang yang akan titipkan dia. Misalnya dia punya kepentingan. Next time saya akan jadi orang begini. Padahal dalam visi dan misi sebuah organisasi tidak seperti itu. Kuda kita ini adalah generasi yang lahir di tahun 2. Generasi pedas kita saat ini adalah generasi yang lahir di rata-rata tahun 2. Jadi yang disebut saat ini sebagai generasi ek ataupun generasi set. Jadi tentunya mereka lahir di dunia digitalisasi di guna yang memangat dikomparkan media sosial sebagai akses pergaulan sebagai akses pendidikan sebagai akses komunikasi dan akses untuk membangun sebuah sumber daya perusahaan sehingga doktrin apapun mungkin dibangun lewat media sosial sendiri. Tapi dalam suasana sebuah ikut emosional dalam hal pergaulan yang memang harus membangun sebuah dasar moral dan mental itu tentunya kita tahu tidak dirapatkan dari membangun sebuah komunikasi lewat kemajuan teknologi seperti itu. Generasi muda diharapkan juga turut serta membangun bangsa melalui dunia politik yang saat ini mulai bangkit. Generasi muda yang sebagian besar berasal dari kalangan milenial diharapkan dapat menyumbangkan ide kreativitas yang dimiliki dengan memadukan kemajuan zaman melalui kancahnya di dunia politik setelah terpilih baik di eksekutif legislatif maupun yang lainnya. Kau milenial diharapkan dapat menunjukkan jati diri dan kualitasnya saat menjabat bukan sebatas aji mumpung atau kedekatan dengan petinggi partai ataupun yang lainnya. Ya terkadang kita apa namanya tidak tidak bisa memungkiri itu ya dalam tanda tutip anak pejabat masuk ke dalam ikut menggantikan apa namanya orang tuanya di dalam jabatan tidak banyak sekali ya tapi dalam ini kalau memang mampu dan bisa dan memahami tugasnya nanti itu tidak masalah tapi terkadang kita juga khawatir seandainya ya seandainya itu terjadi tapi dia tidak memahami tugas dan fungsinya nanti dalam sebuah jabatan itu hanya karena dia diberikan mandat oleh orang tuanya kah atau pamannya kah atau keluarganya itu tidak akan apa namanya tidak akan sesuai dengan harapan kenapa sebega bisa demikian ya karena kembali kepada SDM orang tersebut ya DPR tersebut yang mungkin aja dia basicnya bukan memang basic sebagai seorang misalnya kedemisi tapi dia berasal mungkin dari kalangan yang contoh aja misalnya senang judulnya malam atau judi atau dan sebagainya itu akan kelihatan sekali kelihatan sekali di dalam ketika dia duduk nanti atau menjabat sebagai wakil rakyat nah itu kan kelihatan sekali makanya saya sering dengar ini yang ada itu togok makanya saya pernah nanya apa togok gitu togok itu dia duduk aja dia duduk aja padahal dia sebenarnya menyampaikan aspirasi masyarakat di saat apa namanya sidang tersebut kalau sebenarnya kalau dari lingkungan saya sendiri sebenarnya tidak ada yang membatasi gerak perempuan gitu jadi ya mungkin karena selama ini stigma masyarakat saja yang masih berpandangan bahwa perempuan itu mungkin tidak memiliki kapabilitas atau perempuan itu apa namanya hanya harusnya di rumah saja gitu tapi kok menurut saya sendiri sekarang sudah banyak ada apa namanya contoh pejabat-pejabat perempuan atau anggota dewan yang perempuan dan pemangku kebijakan yang perempuan yang justru menelorkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang fantastis gitu yang keren banget gitu jadi hanya saja mungkin kalau yang saya berdiskusi dengan teman-teman sesama perempuan yang menjadi kendalanya itu kan selama ini kan image dan mungkin waktu ya karena perempuan itu identik harus mengurus anak gitu kan kemudian kalau anaknya nggak diurus terus nanti mungkin sibuk mengurus negara nanti gimana gitu anaknya terantara mungkin hal kecil seperti itu yang sebenarnya sudah bisa diatasi lah karena perkembangan zaman sudah sangat baik era milenial yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan konektivitas global perayaan hari kebangkitan nasional juga dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk mempromosikan nilai-nilai nasionalisme dan budaya Indonesia kepada dunia generasi milenial memiliki akses luas ke media sosial dan platform digital yang dapat digunakan untuk membagikan cerita nilai-nilai dan kekayaan budaya Indonesia kepada audiens global dengan demikian perayaan ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia di mata dunia hari kebangkitan nasional juga dapat dihubungkan dengan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup generasi milenial dengan kesadaran akan dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dapat melihat peringatan ini sebagai panggilan untuk mengambil tindakan dalam menjaga keberlanjutan alam Indonesia mereka dapat terinspirasi untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian sumber daya alam mengadopsi gaya hidup berkelanjutan dan menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju selamat menikmati